Hai students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Hari ini kita akan belajar tentang Things in my school bag Hari ini kita akan belajar tentang Kosa kata yang berhubungan dengan benda-benda Yang ada di dalam tas sekolah kita Oke Read aloud Yang pertama We have pencil Follow me please Pencil Pencil artinya adalah Pencil Next We have ruler 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 means penggaris Next We have bag Follow me please Bag That's great Bag artinya adalah tas So, I believe every one of you have a bag Next Next Crayon Crayon Okay Crayon adalah Crayon So, we have We use crayon to Color the picture Okay Next Next we have rubber Rubber Follow me please Rubber Great Rubber Artinya adalah penghapus Next Pencil case Pencil case Pencil case Okay Tempat Pencil Meskipun Biasanya Isinya Tidak hanya Pencil saja Bisa Penghapus juga Dan lain-lain Next Next thing We have Sharpener 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 Means Apa Rautan Okay So, kita Menggunakan Sharpener Untuk Meraut Pencil Ini Ada beberapa Macam Sharpener Next We have Water Bottle Water Bottle Okay Artinya adalah Bottle Minum Next We have Book Okay Book Book Means Buku Okay Sebenarnya Masih Ada Banyak Benda Lain Yang Biasanya Kalian Bawa Di Dalam Tas Kalian Untuk Pelajaran Kali Ini Kita Hanya Memiliki Benda Benda Tersebut Okay So, we have Book Water Bottle Sharpener Cryon Pencil And Etc. Dan Lain-lain Kemudian Mr. Hasan Akan Memberikan Contoh Jika Bendanya Satu Okay Satu Kita Menggunakan This Is Okay Kemudian Artinya Adalah Ini This Artinya Adalah Ini Is Artinya Adalah Adalah Okay Kemudian That Itu Artinya Adalah Itu Jadi Sekalian Harus Bisa Membedakan Perbedaan Antara Ini Dan Itu Okay Kalau Ini Maksudnya Adalah Bendanya Ada Di Cekitar Kalian Dekat Kalian Bisa Memegangnya Kalian Menggunakan This Jadi Misal Kalian Memegang Sesuatu Misal Bendanya Pensil Kalian Memegang Pensil Kalian Bisa Mengucapkan This Is Pensil Nah Lain Halnya Jika Kalian Hanya Melihat Pensil Dari Jauh Kalian Menggunakan Itu Jadi That Is Okay Contohnya Adalah This Is A Bag This Is A Bag Ini Adalah Tas Ini Adalah Tas Number Two That Is A Book That Is A Book Itu Adalah Buku Dari Dua Contoh Ini Bisa Kita Lihat Perbedaannya Yang Pertama This Is A Bag Artinya Adalah Ini Sebuah Tas Jadi Tasnya Berada Di Dekat Dengan Kita Kita Bisa Menyentuhnya This Is A Bag Kemudian Yang Nomor Dua That Is A Book Artinya Adalah Bukunya Itu Jauh Dari Kita Kita Menunjuknya That Is A Book Oke Next Oke Kemudian Jika Bendanya Lebih Dari Satu Kalimatnya Akan Menjadi Seperti Ini This Are Kemudian Artinya Adalah Ini Adalah Next Those Are Artinya Adalah Itu Kita Supaya Lebih Jelat Kita Lihat Contohnya Seperti Berikut Ini Number One These Are Three Next Those Are Four Crayons Sorry It Should Be Four Oke Harus Harusnya 4 Gambarnya Kurang Satu So It's Okay Those Are Three Crayons Itu Adalah Tiga Crayon Oke Kemudian Next Example Those Are Two Rubbers Itu Adalah Dua Penghabus Those Are Two Rubbers I Do I Do I Do Do Terima kasih.